Sibuk bergelut di dunia entertainment hingga akhirnya pilih mengenyam pendidikan SMA lewat homeschooling? Tisa Biani ternyata pernah diremehkan kegara pilihan belajarnya. Tisa Biani memang diketahui sudah lama berkecimpung di dunia hiburan, bahkan sejak dirinya masih kecil. Kesibukannya di dunia aktris pun berlanjut hingga dirinya remaja dan sekarang menjadi seseorang dewasa. Alhasil, saat SMA kekasih dari Dul Jailani itu memilih untuk homeschooling. Namun pilihannya saat itu malah dianggap remeh. Intinya, aku pernah dihina ketika aku memutuskan untuk mengambil homeschooling. Bukan dihina sih, tapi semacam kayak diremehkan. Ujar Tisa Biani dikutip dari kanal Youtube Maya Al-Eldul TV. Menurut penuturan Tisa Biani, banyak yang mengira homeschooling yang dijalaninya membuatnya tak memiliki teman. Dan tak dipungkiri, Tisa Biani memang mengaku mengambil homeschooling karena aktivitasnya di dunia hiburan. Meski begitu, menurut Tisa Biani saat berada di lokasi syuting, dirinya tetap bisa memiliki teman dengan usia yang beragam. Tisa Biani menjelaskan lebih jauh bahwa saat itu orang-orang yang meledeknya menganggap bahwa homeschooling sama saja dengan tidak bersekolah. Diledekin sih lebih tepatnya, kamu kan gak sekolah, jadi mereka itu nyangka homeschooling gak sekolah. Bungkas Tisa Biani Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.